Intro Pemirsa bersama saya Yanti Subrisubtisna dari Garda Berita TV Pemirsa sebagaimana kita ketahui Sidang 5 terdakwa dalam kasus Duren 3 Yang menyebabkan tewasnya Brigadir Joshua A. Huta Barat Telah selesai pada Rabu 15 Februari 2023 Dimana 5 orang terdakwa Perdi Sambo, Putri Sandrawati, Watma Ruk, Riki Rijal Wibowo dan Richard Eliejer Masing-masing telah diponis oleh Majelis Hakim Jakarta Selatan Baik, mari kita lihat Disini kami tampilkan bahwa Untuk Perdi Sambo Perdi Sambo dituntut Waktu itu pidana penjara seumur hidup oleh JPU Namun kemudian mendapatkan ponis hukuman mati Ponis terhadap Sambo ini digelar pada hari Senin 13 Februari 2023 Dan di hari yang sama Kita lihat Pemirsa Disini ada Putri Chandrawati Yang juga adalah istri dari Perdi Sambo Awalnya dituntut oleh JPU 8 tahun penjara Namun akhirnya Majelis Hakim memponisnya dengan pidana penjara 20 tahun Sidangnya sama di hari yang sama dengan suaminya Perdi Sambo Yaitu Senin 13 Februari 2023 Baik berikutnya Di hari berikutnya yaitu pada Selasa 14 Februari 2023 Majelis Hakim mensidangkan Kuat Ma'ruf dan Riki Rijal Wibowo Untuk Kuat Ma'ruf yang awalnya dituntut oleh JPU 8 tahun penjara Akhirnya diponis oleh Majelis Hakim 15 tahun penjara Bergeser ke Riki Rijal Wibowo Yang disidangkan pada hari yang sama dengan Kuat Ma'ruf Awalnya dituntut oleh JPU 8 tahun penjara Namun akhirnya Hakim memponisnya 13 tahun penjara Dan yang terakhir Pemirsa Disidangkan terakhir kali yaitu pada Rabu 15 Februari 2023 Adalah Richard Eliezer Atau biasa dikenal Baradae Baradae awalnya dituntut oleh JPU 12 tahun penjara Namun akhirnya Hakim memponis 1 tahun 6 bulan penjara Dan tentunya dengan dipotong masa tahanannya Yang paling menarik perhatian dan sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Selain sidang dari 4 terdakwa lainnya Adalah sidang daripada Richard Eliezer Yang merupakan justice kolaborator Untuk lebih jelasnya Mari kita lihat Bagaimana proses persidangan Richard Eliezer Yang disambut tempik sorak dan riuh rasa geria Yang gembira para pengunjung sidang Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu Dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa Dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama Atau justice kolaborator Kepada jaksa penuntut umum Kepada penasehat hukum maupun terdakwa Saudara mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum Maupun upaya hukum berupa banding Atau menerima putusan ini atau pikir-pikir Demikian sidang perkara nomor 798 PITB 2022 Atas nama terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu Dinyatakan ditutup Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!